Kita menantikan berita Nusantara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama selama ini menerapkan sistem e-budgeting untuk digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Meski berganti gubernur sistem e-budgeting tetap bisa diteruskan selama kepala daerah yang memimpin ingin menggunakannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawa kepemimpinan Basuki Cahaya Purnama telah menerapkan sistem e-budgeting untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Ketika pergantian gubernur terjadi sistem e-budgeting tetap bisa diteruskan selama kepala daerah baru ingin menggunakannya Namun hal berbeda terjadi jika gubernur baru tidak ingin menerapkannya Apalagi jika sampai mengganti kepala badan perencanaan pembangunan daerah Sebelumnya Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan menemui Basuki Cahaya Purnama di Balai Kota pada Kamis 20 April 2017 Anies bertemu Basuki untuk membahas beberapa hal strategis diantaranya anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2018 Kalau tidak ada pembicaraan sekarang, kalau tidak ada pembicaraan awal Maka anggaran yang disusun nanti tidak mencerminkan rencana-rencana yang dijanjikan di dalam kampanye gubernur baru Sementara itu Basuki Cahaya Purnama takut program Anies nantinya tak terrealisasi karena mandek di DPRD Itu sebabnya selama masa transisi hingga Oktober 2017, ia ingin memastikan semua berjalan mulus Bahkan Basuki meminta Anies mengirim tim anggarannya agar proses transisi mudah dilakukan APBD DKI 2017 yang menggunakan sistem e-budgeting sudah disahkan pada akhir tahun lalu Kini DPRD dan pemerintah tengah membahas APBD perubahan Nilai APBD 2017 ditetapkan Rp70,191 triliun APBD disahkan saat Ahok cuti kampanye dan pemerintahan dipegang oleh pelaksana tugas gubernur Sumar Sono Sistem e-budgeting membuat tidak sembarang orang bisa melakukan input program ke dalam APBD Hanya pihak-pihak yang memiliki password yang berhak melakukan perubahan Termasuk menjauhkan penggunanya dari tekanan pihak manapun Selama ini Pemprov DKI melibatkan banyak pihak untuk mengawal sistem e-budgeting Harapannya setiap dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan Pengawasan anggaran oleh publik sangat diperlukan Pasalnya masih terbuka kemungkinan anggaran bisa dimanipulasi meskipun telah menggunakan sistem e-budgeting Selama gubernur DKI Jakarta tidak berlaku curang Maka kemungkinan adanya anggaran siluman dapat diantisipasi Ketika proses penyusunan harus dikawal terus Supaya tadi tidak ada selundupan usulan-usulan Yang kedua terus dipelototi Jangan sampai kemudian ada anggaran-anggaran yang tidak jelas tapi kemudian disusupkan Nah artinya apa? Artinya kita tidak bisa kemudian berserah diri dengan e-budgeting terus selesai Dengan sistem e-budgeting gubernur DKI Jakarta tidak perlu repot menentukan struktur anggaran Pasalnya sistem akan bergerak sendiri termasuk merekomendasikan oknum yang melakukan kecurangan Pengalaman masa lalu juga membuktikan pengajuan anggaran secara manual seringkali tidak diusulkan oleh SKPD Hal itu memunculkan anggaran siluman Tapi yang pasti ini adalah e-budgeting Tanpa password saya tidak bisa diubah Kita kira-kira begini Kita kirimlah ke yang printout versi kita ke Mendagri Mendagri kirim surat balik Ini salah format ini Formatnya masih DPRD yang Ini kan e-budgeting Kalau balik lagi sama ditipu lagi dong Ada kejadian lagi dong Nah ini bukan saya ngomong loh Temuan BPKP 2 tahun berturut-turut Banyak sekali anggaran itu begitu kembali diusulkan oleh DPRD Tidak diusulkan oleh SKPD terkait Dua kali, dua tahun berturut-turut BPKP resmi nyatakan itu Bukan saya ngarang ini, resmi Sejauh ini admin sistem e-budgeting dipegang oleh BAPEDA E-budgeting hanya bisa dibuka oleh gubernur, sekda, dan kepala BAPEDA Ketiga pihak ini dapat memantau siapa yang mengutak atik atau mengubah anggaran Apabila ada yang mengubah anggaran, orang itu harus memberitahu alasannya Penerapan e-budgeting di Jakarta dinilai lebih baik Karena anggaran disusun dari tahap bawah Yang ini dari kelurahan, lanjut ke kecamatan, baru ke kantor wali kota Setelahnya anggaran dibahas di BAPEDA Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kemudian memastikan semua program tersedia anggarannya Setelah itu, RAPBD dalam format e-budgeting diserahkan ke gubernur Jika telah disepakati, RAPBD e-budgeting akan dikunci Sistem e-budgeting mampu membangun sebuah transparansi dan keterbukaan Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong daerah Baik provinsi maupun kabupaten kota Menerapkan e-budgeting dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah Terbukti, sistem e-budgeting dapat menutup praktik korupsi Serta berdampak pada efisiensi Sejauh ini, belum banyak daerah yang menerapkan e-budgeting Data kemendagri menyebut, baru 20 provinsi yang telah menerapkan e-budgeting Dari ke depan harus clear, harus clear and clear Kalau provinsi sendiri dari 34 Kalau provinsi, mungkin baru 20-an ya Yang lain akan kami dorong Memang dengan model e-budgeting ya nggak bisa main-main Baik birokrasi maupun DPRD-nya nggak bisa main-main Karena semua ikut, ikut memonitor Sejumlah daerah telah menerapkan e-budgeting Dan terbukti berhasil mengurangi tingkat permainan anggaran Di antaranya DKI Jakarta yang memiliki 59,9 triliun APBD Surabaya yang memiliki APBD 7,9 triliun rupiah Bandung 7,2 triliun Yogyakarta sebesar 4,1 triliun Dan Banyuwangi yang mempunyai 2,8 triliun Selain DKI Jakarta, provinsi yang sudah menerapkan e-budgeting Adalah Nusa Tenggara Barat Dengan e-budgeting, pemerintah daerah mampu menghemat anggaran Sebesar 8 hingga 13 persen per tahun Menurut saya yang paling nyata Itu kalau kita ambil contoh kasus Dari sisi pengadaan barang dan jasa saja di NTB Ketika kita masuk pada pengadaan barang jasa yang full secara internet Itu kita dapat saving sekitar 8 sampai 13 persen per tahun Saat ini sistem e-budgeting telah menjadi sebuah keniscayaan Untuk menangkal kebocoran anggaran Indonesian Corruption Watch atau ICW menilai E-budgeting sebagai hal positif Melalui sistem ini, masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan anggaran Masyarakat itu bisa monitor di daerahnya Di jalan rumahnya, di sekolah anaknya Ada dana apa Terus kita juga bisa melihat Benar nggak prioritas yang diberikan oleh pemerintah daerah saat ini Problematika pelaksanaan e-budgeting di DKI Jakarta Seharusnya dijadikan sebagai momentum perbaikan Mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran Bukan sebaliknya, justru sistem baik ini akan dikubur Demi kepentingan politik sesaat Lebih jauh ketika sistem e-budgeting Jakarta menjadi inovasi yang bagus Tentu akan diadopsi juga oleh daerah-daerah lain sebagai percontohan Sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat Dalam hal payung hukum, panduan konseptual, dan implementasi Ada pun bentuk payung hukumnya bisa berupa peraturan pemerintah Ataupun keputusan presiden yang mampu diterapkan di daerah Di balik polemik e-budgeting ada banyak hal baik untuk mewujudkan proses pemerintahan daerah yang baik dan demokratis Maka dari itu e-budgeting perlu diselamatkan Agar bermanfaat untuk pencegahan korupsi, efisiensi anggaran, dan mengefektifkan anggaran sepenuhnya Untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi Tim Liputan, Berita 1